Halo Sobat Mustika, jumpa lagi di YouTube channel MBA Channel Oke, kali ini saya akan membahas sebuah pusaka Ini golongan pusaka, kalau menurut saya maaf jika salah Tapi saya menamai ini pusaka kodo besi kuning Pusaka ini adalah pusaka saya pribadi, saya koleksi, saya simpan Sebuah kotak yang sangat saya rawat, saya jaga Karena saya sangat menghargai benda-benda seperti ini Ini bisa dibilang bukan benda alam, sudah pasti ini kebuatan empuk zaman dulu Tapi ini adalah pusaka temuan Dalam arti bukan bikinan seperti yang teman-teman cari di online store Memang ada yang seperti itu Tapi ini saya harus katakan dengan jujur bahwa ini adalah hasil temuan dari desa daerah di Jawa Nah, pusaka kodo besi kuning ini adalah pusaka dari era Majapahit Oke, penasaran ya? Mari kita buka Sebentar ya Saya doa sebentar Oke Ini dia Ini adalah kodo besi kuning yang sangat sepuh sekali ya Kalau teman-teman melihatnya Memang warnanya juga sudah tidak kuning Karena ini dari era Majapahit Mungkin teman-teman yang mengerti dunia perkerisan dan pusaka Pasti bisa tahu ya Dari pamornya Ini bukan seperti yang di online store Yang teman-teman melihat Yang dengan harga puluhan ribu Hampir ratusan ribu Saya bukan dapat dari situ Ya, ini Berserang Adalah benda Warisan sejarah ya Pusaka Gitu loh Ini dari era Majapahit Dulunya mungkin berwarna kuning Karena ini seiring waktu Warnanya akan seperti ini Jadinya Ini adalah kodo besi kuning Tentu bahan utamanya adalah kodo Dari besi kuning Ada legenda Mengenai minap jinggu Adalah kodo besi kuning Ini adalah salah satu pusaka dari minap jinggu Jadi sumber kekuatan minap jinggu Itu dari sini Apakah sumber kekuatan saya dari sini Teman-teman sendiri yang tentukan lah ya Yang jelas ini Godo besi kuning Dari era Majapahit Auranya Jad panas Jadi ini untuk Anuragan Lebih ke arah kekebalan Nah Selain itu Manfaat lainnya apa Tentu ini Seperti besi kuning lainnya Bisa menarik kecegi Permudah segala urusan Dapat menghalau Energi-energi negatif Jadi dipercaya Bagi yang memiliki Godo besi kuning ini Terina dari segala kesemitan Atau serangan-serangan Santet Pemiliknya akan memiliki Wibawa yang tinggi Sangat cocok untuk Para pejabat militer Tapi saya memiliki Ini adalah untuk Pegangan pribadi Oh iya Saya jelaskannya Ini hanya untuk review Dan saya belum berpikir Untuk memaharkan Jadi saya hanya ingin Menunjukkan beberapa Pusaka koleksi saya Atau mustika koleksi saya Untuk teman-teman Semua Cinta MBI channel Dan menambah Pengetahuan Mengenai dunia Pusaka Mustika Dan benda-benda bertuah Jadi Bentuknya ini Sangat cantik Saya sangat suka sekali Bentuknya Ini Benda seni Dan bersejarah Bayangkan Jaman-jaman dulu Sudah ada Benda-benda seperti ini Sudah ada Dibuat oleh orang-orang Jaman dulu Dan digunakan Sebagai Ageman Ageman Atau Pegangan Atau jimat Semua Kembali lagi Masalah seperti ini Adalah Kepercayaan masing-masing Jadi Saya tidak akan Memperdebatkan Mengenai Kepercayaan Jadi apa yang Saya miliki Saya hanya Ulas review Bagi teman-teman Yang suka Silahkan Like Comment Tolong Comment yang Positif Jangan Comment yang Negatif Jadi Biar kita Sama-sama Mendapatkan Energi Positif Dari alam Semesta Oke Biasakan Comment yang Positif Untuk Usi kuning Ini Kalau Teman-teman Lihat Ini Sepuh Jadi Sudah Tua Warna Sudah Sudah Berbeda Sekali Kalau Ada Kesempatan Mungkin Nanti Akan Saya Uji Tapi Saya Tidak Akan Menguji Benda-benda Seperti Ini Karena Benda-benda Seperti Ini Benda-benda Pusaka Sakral Jadi Saya Tidak Akan Main-main Dengan Benda-benda Seperti Ini Saya Akan Merawat Jaganya Yang Jelas Kemampuannya Sudah Pasti Ada Silahkan Di Trawang Bagi Teman-teman Yang Memiliki Kemampuan Sixth Sense Atau Indigo Oke Terima kasih Sudah Menyaksikan MBA Channel Semoga Teman-teman Selalu Berikan Keberkahan Rezeki Kesehatan Kebahagiaan Terima kasih Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Semoga Semua Makhluk Berbahagia Terima kasih Sampai 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 Sampai